Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait ke langkaan minyak gorengnya saya bacakan dari media online democracy.id dengan judul Hai Menteri Perdagangan Lutfi cek minyak goreng stoknya aman tersedia giliran Presiden Jokowi kosong begitulah judulnya kawan Hai Menteri Perdagangan atau mendak Muhammad Lutfi dan Presiden Jokowi sama-sama mengecek ketersediaan minyak goreng di pasar dalam lokasi yang berbeda Menteri Perdagangan Lutfi melakukan sidak ke beberapa toko retail seperti Alfa Midi Lotte Mar dan Lotte Grocer di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara minyak goreng di retail modern aman tersedia bagi masyarakat seperti di Lotte Mar Lotte Grocer dan Alfa Midi kami harap hal serupa juga dapat ditemui masyarakat di retail retail modern lainnya kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui keterangan tertulisnya Senin 14 Maret 2022 saat melakukan pengecekan petugas gudang Lotte Grocer bilang ke Menteri Perdagangan bahwa pasukan minyak goreng kemasan dua liter sempat ada gangguan tapi kini sudah normal sementara itu di Alfa Midi tempat Menteri Perdagangan Lutfi memantau ia menemukan tumpukan minyak goreng dalam jumlah yang banyak pantauan kami di Alfa Midi Kelapa Gading menunjukkan minyak goreng tersedia bagi masyarakat kementerian perdagangan terus berupaya memastikan pasokan minyak goreng selalu tersedia bagi masyarakat salah satunya lewat retail-retail modern ungkap Lutfi dari hasil pengecekan di beberapa toko retail modern tersebut Menteri Perdagangan memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat terbilang aman lain halnya dengan Presiden Jokowi yang melakukan sidak pasar di daerah Yogyakarta poin ngecekan tersebut dilakukan Jokowi sebelum ia terbang ke lokasi IKN Nusantara penajam pasir Utara Kalimantan Timur dalam agenda penyatuan seluruh tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia bersama para menteri dan seluruh gubernur saya mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan swalayan di Yogyakarta kemarin terang Jokowi di akun Instagram resminya Senin 14 Maret 2022 hasil pengecekan Presiden Jokowi dalam keterangan video yang diunggah di Instagramnya itu ditemukan rak minyak goreng di swalayan terlihat tidak ada satu kemasan pun alias kosong lantas Jokowi Jokowi pun memanggil salah satu pegawai swalayan tersebut untuk menanyakan sejak kapan minyak goreng kosong Hai pegawai toko yang terlihat menggunakan seragang kerja Alpamidi itu pun menjawab kekosongan terjadi sejak pagi sebelum Jokowi tiba di toko retail itu Presiden Jokowi pun melanjutkan sidaknya ke pasar tradisional ditemukan ketersediaan minyak goreng tidak pasti hingga harga minyak goreng curah mencapai 17.000 per liternya situasi ini minyak goreng langka di pasar tidak boleh dibiarkan terlalu lama pemerintah akan mengambil jalan keluar selekasnya tandas Jokowi Hai seperti diketahui setelah kegiatan di lokasi IKN Nusantara Presiden Jokowi akan menggelar rapat internal untuk menyelesaikan masalah minyak goreng dalam minggu ini Hai nah Hai itulah beritanya kawan Hai Nikola dilihat-lihat Hai Menteri diperdagangan hanya melihat di tempat Hai tempat elit ya modern Hai ya kan Hai tapi di beberapa pengecer kecil orang-orang kecil tidak ada apakah warga harus dipaksa untuk masuk ke pasar modern yang surba ada elit itu atau bagaimana kita belum tak misinya yang jelas Hai temuan menteri perdagangan Hai dengan temuan Presiden Jokowi ini berbeda kawannya Hai berbeda seharusnya itu yang dicek itu pasar karena disitu paling banyak rakyat ya apalagi ekonomi kelas menengah ke bawah Hai nah inilah terjadi perbedaan seharusnya menteri perdagangan itu juga jangan hanya melihat beberapa toko yang di Jakarta ah terus dianggap minyak goreng tidak langkah Hai berarti ini tidak dapat informasi dari daerah-daerah Hai orang berpikiran ke sana Hai nah beda lagi Hai presiden Jokowi malah ngecek di daerah-daerah itu baru Jogja belum cek daerah lain Hai apalagi Hai wakil Kutua DPR RI Pak Dasko sudah memularkan ultimatum Hai bahwa menteri perdagangan Hai beberapa eh sudah dua kali rapat diundang oleh DPR RI tidak datang sampai dibuat ultimatum pada saat rapat berikutnya tidak datang maka akan dipanggil paksa bah seharusnya menteri dalam negeri hadirlah ke di depan rapat para anggota DPR RI karena itu adalah wakil perwakilan rakyat nah sehingga rakyat tidak perlu terlalu banyak mengeluh kepada mendagri ulangi kepada menteri perdagangan Hai jadi memang aneh ini tidak satu ini antara presiden dengan pembantunya ini tidak satu suara Hai coba Presiden Jokowi ini tidak turun ke lapangan hanya duduk-duduk mungkin mungkin banyak informasi-informasi yang tidak akurat yang tidak diketahui Hai ya kan Hai hak ini kenyataannya seorang presiden saja mengetahui bahwa minyak goreng langkah Hai ha ini menteri dalam negeri yang punya tugas pokok dalam hal perdagangan malah kurang paham terkait minyak goreng langkah atau tidak Hai jangan hanya lihat di Jakarta seluruh Indonesia kecuali yang di Jakarta itu mungkin depdagri lah Departemen dalam negeri di yang ada di setingkat gubernur ini kan setingkat nasional menteri Hai ya kita berdoa saja kawan semoga kelangkaan minyak ini bisa segera terselesaikan apalagi ini sudah mau masuki bulan ramadhan pasti kebutuhan minyak goreng meningkat Hai dan benar-benar sebab yang lain tidak mahal Hai ini saja kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya kita tidak tahu yang mana sebenarnya yang benar dan salah ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka nkri harga mati